Nah ini ada terkait dengan kasus sodomi kemarin yang beberapa waktu lalu yang sempat viral Nah tersangkau terancam lima tahun kurungan penjaro nih Jadi jangan macam-macam Gimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek Selasa 22 November 2022 kasih pidum ke jari jambi Irwan Syafari Mengatakan pihaknya telah menerima SPDP dari penyidik pada 10 November 2022 lalu Dengan tersangka FA Untuk sementara dalam SPDP Pasal yang disangkakan yakni Pasal 292 KUH pidana Dimana orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama Sedang diketahuinya atau patut Harus disangkakan hal belum dewasa itu Dan dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun SPDP masuk berkara sodomi yang di salah satu wisim masjid Di kelurahan Pematang Sulur kami terima di tanggal 10 November 2022 Dengan inisial TSK FA Sebelumnya diketahui seorang pria berinisial MR menjadi korban sodomi yang dilakukan pelaku FA di toilet masjid di kota Jambi Dengan modus akan diberikan pekerjaan oleh pelaku Namun perbuatan FA dan MR diketahui oleh petugas masjid yang melihat seorang pria keluar dari toilet masjid Kemudian diikuti pria lainnya Diduga pelaku hendak kabur Namun petugas tersebut menahan kunci motor dari pelaku Setelah diintrogasi warga Baru diketahui apa yang dilakukan pelaku terhadap korban Iqbal Jek TV melaporkan